Peristiwa terbakar mobil di Indonesia merupakan peristiwa yang sudah tidak asing lagi terjadi. Bahkan dari bulan Januari hingga Oktober pada tahun 2020, berdasarkan platform berita online betik.com, telah terjadi 46 peristiwa terbakar kendaraan hanya di kota Jakarta. Dan jumlah kejadian tersebut akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Peristiwa ini dapat terjadi karena berbagai hal, mulai dari sulitnya akus damkar karena pada kejalanan di ibu kota, kegagalan teknis, hingga kondisi cuaca Indonesia yang cukup panas. Oleh karena itu, telah banyak upaya pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Salah satunya, pada tahun 2020 telah diberlakukannya peraturan dirjen perhubungan darat yang mewajibkan semua jenis mobil yang ada di Indonesia untuk memiliki alat memadam api ringan. Untuk mendukung aturan kemenuk tersebut, kami mendesain suatu sistem untuk mengautomasikan memadaman api di dalam mobil. Sistem tersebut kami namakan AFE. AFE adalah singkatan dari Automated Fire Extinguisher. Sistem ini dapat memadamkan api di dalam ruang mesin jika mendeteksi api. Dengan adanya AFE, bakaran mobil dapat menggulangi lebih cepat sebelum menimbulkan kerusakan atau korban jiwa. Sistem AFE ini mempunyai beberapa fitur unggulan, yaitu dapat berkerja secara otomatis, praktis karena bersifat pelakaian plane, maintenance-nya mudah, dan biaya yang terjangkau. AFE didesain khusus untuk memadamkan api di area cup mesin mobil menggunakan apar 2 kg berjenis dry chemical powder dengan tekanan 12-15 bar, sebagai sumber utama pemadaman api. Pemilihan jenis apar ini bukanlah suatu hal tanpa dasar. Pemilihan apar ini telah melalui tahap riset dan konsultasi dengan tenaga ahli pemadam kebakaran. Apar yang digunakan sebagai AFE telah melalui proses rekayasa dengan meng-extend pipa pemadaman yang diarahkan langsung ke cup mesin mobil. Selain itu, apar ini telah dienkapi motor DC 12V dengan tambahan gearbox yang memiliki torsi tinggi untuk membuka apar. Mekanisme kerja AFE adalah ketika di dalam mobil terdapat api, maka cahaya dari api tersebut akan diterima oleh sensor infrared. Data dari sensor infrared diteruskan ke PCB, kemudian PCB membuka arus listrik pada motor atau dinamo, sehingga motor berputar. Shove pada motor telah disambungkan dengan lengan penekan apar menggunakan kawat, sehingga ketika motor berputar, kawat akan tergulung dan tuas apar tertarik, dan membuka katup apar. Selanjutnya, isi apar yang berupa powder akan keluar melalui selang dan memadamkan api. Ini posisinya api sudah menyala, ini kabelnya baru akan saya cobot. Eh, baru akan saya pasang, jadi ketika api menyala, kabel saya pasang, maka akan nyembur. Ini perlu dipegangi gak sih? Enggak perlu, enggak perlu. Eh? Enggak perlu, perlu, perlu. Hah? Pengen aja, pengen aja. Eh, gimana? Iya, udah apa, pegang aja. Lihat nih. Iya, lihat itu teman-teman. Itu telah menyala ya. Oke. Jadi, berhasil ya teman-teman. Ketika ada api, ini sudah menyala. Sip. Muter gak, Ren? Muter. Oke. Oke, di belakang sudah muter, maka kita tinggal menunggu. Tidak. Tidak. Redem, redem. Alhamdulillah, amin. Tidak, Alex. Woo! sub indo by broth3rmax